Tamu undangan di acara pernikahan Adi Bahanza dan Egi Maulana Fikri mulai berdatangan. Salah satu tamu undangan yang hadir adalah Pratama Arhan, rekan Egi Maulana Fikri di Timnas Indonesia. Pratama Arhan memang sudah berteman sejak lama dengan Egi Maulana Fikri. Dia mengatakan Egi Maulana Fikri memang sering menceritakan soal hubungan asmaranya. Kalau curhat-curhatan biasalah. Kalau curhat sudah sering curhat karena kita berteman sudah lama juga, kata Pratama Arhan saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 10 Desember 2023. Suami Aziza Salsyah itu tak lupa memanjakan doa untuk pasangan Egi Maulana Fikri dan Adi Bahanza yang baru saja resmi menikah. Acaranya berjalan dengan lancar, ya selamat buat Egi semoga sakinah mawadah warohma. Sangat senang sih karena bisa menempuh hidup baru semoga Egi langgang dan lancar terus, ucap Pratama Arhan. Selain Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia lainnya yang menghadiri pernikahan Egi Maulana Fikri adalah Witan Sulaiman. Pemain yang pernah membela klub yang sama di Polandia itu datang bersama istrinya. Pesepak bola Pratama Arhan turut menghadiri akad nikah Adi Bahanza dan Egi Maulana Fikri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, Oktober 2012. Arhan menyebut pernikahan tersebut berjalan dengan lancar. Sebagai teman, dia turut berbahagia atas pernikahan Egi dengan sang istri. Sangat senang sih karena, Egi, bisa menempuh hidup baru. Semoga Egi langgang dan lancar terus, ujar Pratama Arhan. Dia mengungkapkan Egi sempat curhat kepadanya sebelum menikah, mengingat keduanya sudah berteman sejak lama. Kalau curhat-curhatan biasalah. Kalau curhat sudah sering curhat karena kami berteman sudah lama juga, ucap Arhan. Selamat buat Egi, semoga Sakinah mawadahwarahmah, imbuh Arhan. Sebelumnya, akad nikah Adi Bahanza dan Egi Maulana Fikri digelar di Halfpati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, Oktober 2012, siang. Adik Adi Bahanza, Abidzar Al-Gifari menjadi wali nikah dari sang kakak. Adik Mendiang Ustaz Jeffrey Al-Buhori pun turut hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, selain itu. Betimnas Indonesia, Pratama Arhan, dipastikan pergi dari Tokyo Verdi. Klub baru pemain kelahiran Blora itu masih menyimpan misteri. Pada September 2023 lalu, Pratama Arhan dikabarkan tengah dilirik oleh Klub Korea Selatan, Suwon FC kabar ketertarikan Suwon FC kepada Pratama Arhan disampaikan oleh media asal Korea Selatan, Sport Chosun. Suwon FC hampir merekrut Pratama Arhan, pemain berkewarga negaraan Indonesia, tulis Sport Chosun. Kesepakatan telah dicapai dengan Arhan, yang berstatus free agent, dan detailnya akan diselesaikan. Sementara itu, PSIS, yang pernah menjadi Klub Pratama Arhan, telah buka suara mengenai Kans untuk menampung back berusia 21 tahun tersebut. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengungkapkan bahwa, dirinya masih menginginkan untuk melihat Pratama Arhan berkarir di luar negeri. Pasalnya, menurut Yoyok Sukawi, Pratama Arhan masih memiliki kualitas mumpuni untuk melanjutkan karir di luar Indonesia. Kalau saya bicara Pratama Arhan, saya tidak setuju kalau dia main di Indonesia, ucap Yoyok Sukawi, dikutip dari bolasport.com. Karena Pratama Arhan ini masih mempunyai masa depan cukup jauh untuk mengambil ilmu di luar negeri, ujar dia menambahkan. Di samping itu, agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic, menyampaikan bahwa pemain yang memiliki lemparan maut ini sudah memiliki klub baru. Indonesia pasti, luar negeri juga ada, termasuk negara-negara Asia dan Asia Tenggara, tetapi saya tak bisa menyebutkan nama-namanya, kata dia. Sekarang pun ada tawaran, tapi sejujurnya kami sudah memutuskan dan sebentar lagi kami akan umumkan, lanjutnya. Semoga terbaik untuk Arhan. Pasti di luar negeri, ucap Bogdanovic soal pilihan klub Pratama Arhan. Ada pun Pratama Arhan memutuskan untuk hengkang dari Tokyo Verde karena kekurangan menit bermain. Secara keseluruhan, Pratama Arhan hanya tampil sebanyak 4 pertandingan dengan total 256 menit bersama Tokyo Verde sejak direkrut pada tahun 2022 silam. Pratama Arhan justru mempunyai catatan penampilan lebih banyak di timnas Indonesia Senior daripada di Tokyo Verde dengan total 3 menit.